Kembali lagi suara dari Siberia mengajak kawan-kawan sekalian untuk menelusuri keindahan dan kekayaan sejarah lapangan merah di kota Moskow. Kawan-kawan, kembali saya mengajak kita untuk menelusuri keindahan lapangan merah. Di bagian utara lapangan merah ini terdapat Museum Sejarah Rusia, Historikiski Muzei. Museum ini adalah museum sejarah terbesar di Rusia. Museum ini dibangun sejak tahun 1875 dan baru selesai pada tahun 1881. Museum ini dibangun atas perintah Kaiser Alexander II. Tempat ini atau museum ini sekarang ini menjadi tempat di mana orang datang untuk kembali menyaksikan, mengingat kembali sejarah-sejarah Rusia. Di bagian timur laut lapangan merah terdapat Gasudarsvini Universal Magazine, toko serba ada milik negara. Dalam pusat perbelanjaan ini dijajakan barang-barang modis bermerek internasional. Ini adalah pusat perbelanjaan yang sangat mahal. Sebuah pusat perbelanjaan bersejarah dan elit yang terletak persis di bagian timur laut lapangan merah. Sejak berdirinya pusat perbelanjaan ini sudah mengalami kebakaran beberapa kali. Baru pada tahun 1889 mulai dibangun dari bahan-bahan batu. Pada tanggal 2 Desember 1893, pusat perbelanjaan ini dibuka secara resmi. Sekarang bangunan pusat perbelanjaan ini sudah diprivatisasi walaupun namanya masih tetap sama. Toko serba ada milik negara. Ketika untuk pertama kalinya menginjakan kaki di tanah Rusia 8 tahun lalu, saya juga pada hari pertama sempat mengunjungi tempat ini, mengunjungi lapangan merah. Kawan-kawan di salah satu gerbang menuju lapangan merah, terdapat satu monumen yang sangat menarik. Monumen itu namanya Pamitnik Voinskai Selami, Monumen Kehormatan Militer. Monumen Kehormatan Militer ini dibangun atas inisiatif Nikolai Hidorevich. Pada Desember tahun 1966, atas inisiatifnya, jenasa para tentara yang tidak dikenal mulai dibawah ke kota Moskola. Seremoni Perismian Monumen Indi dilakukan pada tahun 1967. Di tempat ini, terdapat 12 pilar yang dibuat dari batu granit. Pada kedua belas pilar itu tertulis 12 nama kota, tempat di mana para tentara dulu berperang melawan fasisme. Kita tahu bahwa Rusia terlibat dalam perang dunia kedua. Di dalam pilar ini tersimpan abu jenasa para tentara yang meninggal dalam perang. Kawan-kawan di sini juga ada yang namanya Bichni Agor, api kekal. Api ini terus menyalah selama 24 jam dan terus dijanah oleh para tentara. Api kekal ini melambangkan penghormatan dan kenangan untuk rakyat, dan tentara yang meninggal dalam perang demi mempertahankan kedaulatan negara. Di tempat api yang terus menyalah ini, para pesta-pesta kenegaraan, penduduk Rusia membawa bunga sebagai lambang penghormatan kepada mereka yang telah meninggal, yang telah mengorbankan diri, demi mempertahankan kedaulatan negara Rusia. Terima kasih telah menonton!